Sebelum hari minggu itu kan dari hari Sabtu itu suhu hujan terus datang sampai hari minggu Papa masuk di gereja kembali masih istirahat siang sekitar setengah dua itu yang mulai banjir jadi waktu itu kita ada sakit jadi sementara istirahat kaget bangun begini kayak orang pukul masih kaget jadi kita paham ini kita lihat ini suku ini sudah terinduk kita keluar dan kita lihat air sudah di belakang jadi kita langsung ke sebelah mingguan jalan 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 dan memang kotong orang pertama ya tapi di ini tetang bersebelah karena kemungkinan dia ada otok bilang tolong dong harus ke gereja keluar dari sini karena bapak tua dong ini kan baru datang tinggal sini ya dong boleh tahu keadaan di sini jadi kita bilang potong harus ke gereja karena kita takut kalau dia putus di atas maka potong sana bisa keluar jadi lebih cepat jadi potong sampai di gereja jadi memang air teras dia meluap dari kali besar terus dari kali kecil batas kotak itu ini semua air ini sampai di sini memang tahun 96 itu banjir juga tapi dia tidak sampai tinggi tapi tanggal empat itu memang jadi sampai di gereja dulu kotong orang pertama dan di gereja juga air sampai di sini mau menyeberang ke sana ini pasti tidak mati jadi sampai di gereja ini kita lihat aduh kita sakit hati ketika yang datang lumpuh yang aduh anak-anak kecil yang mereka harus bawa duluan mereka baru orang tuanya dari belakang begitu kasih turun kan mau cepat-cepat untuk ambil lagi evakuasi lagi orang dong jadi dong menangis teriak orang-orang orang tua kita sakit hati karena baru pernah terjadi untuk daerah menikin baru pernah terjadi banjir bandang yang namanya itu sudah kotong melihat di TV ini kita meresahkan ya kotong nonton di TV dan dan sudah sah kan tetap kursa kita ya memang adalah material saja yang kita kira kore gaji puji Tuhan lah pember syukur karena miskipun banjir disertai yang kencang tapi senang kore gaji ini Pertama-tama saya mengucap terima kasih buat tangan pengharapan yang telah bapak dikasih memiliki perhatiannya buat warga di negeri 33 di Lurah Rosal kejadian tanggal 3 itu hari Sablu itu itu banjirnya tidak seberapa tapi ketika hari ini tanggal 4 malam itu jam 9 malam itu kira-kira itu kita evokasi jadi kita ambil ikat tali dari sana kita bawa tali bernaik datang ke arah sini dulu ada pohon sini jadi kita ikat pohon di tali baru kita evokasi satu persatu orang menyebang ke sana sekitar kira-kira 25 orang masyarakat yang kita evokasi ke sana Pada awal bulan Mei yang lalu tangan pengharapan telah mengirimkan tiga kontainer bantuan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur dan pada awal Juni beberapa kontainer telah tiba di Kabupaten Kupang yang telah dibagikan ke lima desa yaitu desa Manikin, Oesau, Sarain, Tuwapukan, dan Olio total bantuan yang telah disalurkan pada minggu ke-10 ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Suma Timur 643 paket di Kabupaten Kupang 346 paket di Kabupaten Malaka 103 paket di Kabupaten Alor 300 paket di Kabupaten Lembata 617 paket di Kabupaten Andonara dan 2.947 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah dan sampai saat ini pengobatan gratis masih berlangsung dengan total 413 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menabur kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan mulai rekening berikut ini Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka Selama kita masih berdiri, cobalah untuk mengeluarkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita Helping people live a better life Terima kasih